selamat menikmati saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi linux linux adalah sistem operasi yang bersifat open source dan gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU linux dapat bekerja pada berbagai macam perangkat keras komputer mulai dari inter x86 sampai dengan rich dengan lisensi GNU kalian dapat memperoleh program lengkap dengan kode sumbernya kalian juga akan diberikan hak untuk mengkopi sebanyak kalian mau atau bahkan mengubah kode sumbernya dan itu semua legal di bawah lisensi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Alif dengan name A1121-13936 oke disini saya akan menjelaskan sejarah dari Zorin OS Zorin OS adalah sistem operasional multifungsional untuk telescope yang dirancang khusus untuk pengguna windows yang ingin memiliki akses yang mudah dalam operasi linux hal ini didasarkan pada Ubuntu yang merupakan sistem operasi yang paling populer di dunia linux seperti biasa jika distro Ubuntu telah rilis baru maka otomatis distro-distro turunannya akan segera menyusul termasuk Zorin OS 6 perkenalkan nama saya Renisa Rafib Ahmad Jaiqabroham dengan name A1121-13901 disini saya akan menjelaskan kelebihan Zorin OS yang pertama aman dari virus yang kedua cepat dan ringan yang ketiga mempunyai desktop yang mudah digunakan yang keempat antar maka pengguna yang dapat diubah-ubah yang kelima stabil karena berasal dari sistem operasi linux yang karena menyediakan perangkat lunak yang saya pakai yang ketujuh mendukung lebih dari 55 bahasa sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rizalwarahputra name saya A1121-19911 saya akan menjelaskan beberapa kelemahan dari rang Zorin yang pertama telah pengenstalan offline masih berbasis teksi yang kedua tidak bisa memainkan game seperti di Windows dan yang ketiga tidak tersedia program sebanyak Windows yang keempat kekurangannya informasi tentang linux terlebih di sekolah sekian terima kasih jika ingin mendownload silahkan masuk ke website resminya Zorin OS lalu download atau bisa lewat linux.org lalu kita buat folder baru di local.se yang untuk menempatkan nanti kita ganti namanya Zorin OS kalau sudah langsung saja kita buka virtual box nya klik baru kemudian nama ini kita ganti Zorin OS folder mesinnya kita tempatkan di folder baru yang telah kita buat di local.se Zorin OS linux lalu versinya ubuntu yang 64 bit lanjut ukuran memory nya 2GB lalu klik lanjut kemudian lanjut lanjut kemudian ini kita buat yang sekitar 12GB ini sudah jadi pengaturan yang pertama lalu pengaturan kedua kita lanjut ke setting pengaturan kedua processor kita pilih yang satu saja tampilan memory ini kita naikkan 128MB penyimpanan IDE kosong IDE master kita kita choose lalu kita tambah kita pilih Zorin OS 15.2 core 64 bit kita klik lalu kita open kita pilih kita pilih jika sudah muncul langsung saja kita oke jika pengaturan sudah selesai semua tinggal kita mulai kita install nah ini kita pilih nah ini kita pilih yang try or install Zorin OS kita pilih nah ini kita masuk ke area install biarkan saja biarkan saja lalu kita pilih install Zorin OS ini keyboard layout ini langsung continue ini nah ini yang ini kita cek listnya kita hilangkan jika sudah lalu kita continue ini kayaknya gak perlu ini udah langsung kita install aja ya kita install continue nah ini proses sedang proses install nah install sudah selesai installation is complete setelah itu langsung kita restart now aja nah ini adalah tampilan dari desktop Zorin OS lalu kita setting untuk kita setting terlebih dahulu untuk display nya kita setting resolusinya oh iya perkenalkan nama saya Deddy Hartono name A11 2021 13941 sekian video instalasi OS dari saya dari kelompok kami saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati